Jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekin Nah mobil ini sedikit agak unik nih Karena kita melakukan perdana Dan yang menjadi uniknya Uniknya adalah Ada kabar gembira Teman-teman memiliki Velfire seperti ini Yang ingin melakukan peng-upgradean menjadi versi tahun 2024 Kita memiliki desain tersebut Jumpa lagi bersama saya dari bengkel Bian Bodekin Nah kita menggarap untuk suatu mobil Yaitu mobil Velfire tahun 2017 Tipe ZG Nah mobil ini sedikit agak unik nih Karena salah satu kita melakukan perdana Nanti kita akan menjelaskan Apa sih yang menjadi uniknya Dan kita akan mengulas tentang mobil ini Tentunya teman-teman stay tune terus di channel kita Dan jangan lupa di subscribe Yang belum subscribe channel Bian Bodekin guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau dengan tampilan seperti ini Mungkin teman-teman yang sering pergi ke daerah Malaysia Ataupun Singapura Pasti mobilnya itu sudah tampilan seperti ini Karena dengan tampilan seperti ini Mobil yaitu dengan desain keluaran dengan versi Jepang build up sana guys Jadi di Indonesia itu untuk di akhir ini Sudah mengeluarkan dengan desain seperti ini Tetapi yang versi Indonesia yang berbeda apa? Yang berbeda adalah di bagian headlampnya Karena yang kita menggunakan ini adalah headlamp versi keluaran 3 Pro G Ataupun tipe yang hack spec-nya Kita lihat disini 3 Pro G ini memiliki dua lampu low beam Dan satu ini adalah hack beam Nah jadi untuk fungsi lampu sen juga ini Semua sudah running Jadi menyamakan dengan versi yang terbaru Dan yang saya suka dengan versi yang ZG terbaru ini Adalah tahun 2023 ya Belum menjadi lompatan 2024 Dia memiliki ornament semua menjadi desain black chrome seperti ini Kalau mobil warna hitam jadi ganteng ya Jadi lebih galak, lebih keren untuk berwarna hitam seperti ini Jadi teman-teman yang ingin melakukan pengupgrade seperti ini Kita masih punya spare part-nya Nanti bisa hubungin juga ke tim kita Nah ada kabar gembira Kabar gembiranya adalah Yang dimana teman-teman memiliki Velfire seperti ini Yang ingin melakukan pengupgradean menjadi versi tahun 2024 Kita memiliki desain tersebut Yang dimana pergantiannya itu Upgrade total di bagian full depannya Menjadikan 1 banding 1 dengan versi yang terbarunya Nah itu nanti teman-teman bisa langsung aja Hubungin tim kita Untuk mengenai tentang estimasi biaya Dan berapa lama pengerjanya Nanti bisa langsung hubungin tim kita Oke, kita lihat di bagian belakang perubahannya Karena ini dengan desain versi yang CBU ya Jadi otomatis bumper belakang tidak diganti Karena masih sama dengan versi yang sekarang juga Lalu untuk di bagian stop lamp kita ganti Jadi sama ya Ornamennya black chrome seperti ini Stop lamp kita ganti Sama scene nya sudah running seperti ini Overall semua mobil ini sudah tidak kelihatan Dengan tahun 2017 Melainkan ini sudah menjadi versi yang tahun 2023 ZG Oke, jadi teman-teman yang pengen mobilnya di upgrade Menjadikan dengan desain seperti ini Bawalah ke bengkel kita Karena kita memiliki garansi yang pertama Yang kedua adalah dari segi pengerjaan Pengerjaan kita dijamin hasil rapi Karena mengenai tentang pengerjaan presisi Kerapihan itu selalu kita utamakan nomor satu Yang ketiga adalah kalian harus mengetahui juga Dari kualitas cat tersebut Apakah catnya white look atau tidak Pokoknya hal mengenai tentang pengerjaan di bengkel kita itu Selalu kita jaga guys Tentang kualitas lah pokoknya nomor satu Dan nanti kita akan bisa melihat juga Dari transisi perbedaan antara after dan before Dan yang menjadi uniknya Uniknya adalah Mobil ini sebenarnya saya juga agak bingung ya Yang dimana pasti teman-teman memiliki sensor parkir Yaitu 4 Tetapi mobil ini dia berbeda Yang dimana bagian belakang itu dia memiliki 6 Nih Di bagian samping ini juga ada Ya Bemper belakang gak kita ganti ya Jadi bumper belakang ini samping masih ada nih Begitu juga di bagian depan juga ada Saya kurang mengerti tentang fiturnya Apa yang pasti Karena ini versi yang build up punya Tahun 2017 Dia memiliki radar ICS Apa sih ICS itu? ICS adalah kita fitur yang dimana Mungkin di depannya ada orang lewat Ataupun mobil nyebrang Motor nyebrang Yang secara mendadak Dia bisa ngerem otomatis Nah itulah salah satu keunggulan Untuk mobil build up Tetapi dengan versi mobil ATPM Dia tidak ada Karena fitur tersebut Itu bawaan dari Pabrikan mobil tersebut Jadi salah satu itulah Menjadi uniknya Jadi saya juga baru pertama kali Wah iya ya Sensornya ada Minum di bagian belakangnya Oke Dilihat juga nanti ya Transisi perbedaannya Before and after Jadi teman-teman jangan lupa di subscribe Yang pengen langsung mengenai tentang upgradean Baik mobil Velfire Ingat guys Kita memiliki model tahun 2024 Langsung aja Sekarang juga hubungin nomor yang ada di deskripsi sekarang guys Thank you Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax